Yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara semua, khususnya keluarga besar Lumban Raja dan Tambunan, terkhusus buat Frans Martin Haseholan Lumban Raja dan Clarissa Sondang Airin Boru Tambunan, Nats firman Tuhan yang benda sari, rumah tangga yang akan saudara bentuk berdua, dan sekaligus menjadi evaluasi bagi kita semua yang hadir di sini, tentang perjalanan rumah tangga kita masing-masing. Saya akan baca dalam kitab Ipesius pasal empat ayatnya yang kedua. Ipesius pasal empat ayat yang kedua, demikian dikatakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi bahasa Indonesia ini saya baca, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya mau baca bahasa Bataknya. Firman ini, sampaikan kepada calon suamimu Clarissa, dan Frans firman ini, sampaikan kepada calon istrimu ini. Ikuti firman Tuhan ini. Sambil lihat, gak usah ambil pendeta lihat. Mertoruk ni roha situtuma. Merlabok jala merlabas ni roha. Masih haheyan dibagasan roha naholong. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau firman ini adalah firman yang terus kita bisa ucapkan dari buah iman kita yang terbaik, saya yakin ini menjadi sebuah evaluasi terus-menerus. Di tengah-tengah kita ini sekarang orang tua yang usianya sudah usia yang matang. Kalau saya tanya, rumah tanggamu sudah beres? Apakah rumah tanggamu sudah berhenti belajar? Semua pasti kita bilang, belum. Karena memang rumah tangga itu adalah proses belajar yang terus-menerus dalam segala hal. Tidak ada yang tamat. Rumah tangga itu adalah proses penyesuaian yang terus-menerus. Nah ketika persekutuan dibicarakan, persekutuan ini juga sebenarnya dialamatkan bagaimana persekutuan itu adalah persekutuan yang sudah dibangun dari persekutuan yang terkecil, yaitu rumah tangga. Padahal sebenarnya persekutuan tidak perlu harus menjadi sebuah konsep yang harus dibicarakan. Itu adalah sebuah realitas yang harus dijalankan. Karena barang siapa yang sudah hidup dalam Kristus, dia harus menjadikan hidupnya menjadi orang yang bisa disepadankan, dipertemukan, disatukan dengan siapapun. Karena kualitas hidupnya di dalam Kristus. Maka saudara, kalau hidup ini adalah pilihan, maka tentu kita akan pasti memilih yang terbaik. Maka sekarang Frans, apakah Clarissa ini sudah pilihan yang terbaik bagimu? Dan menyesal di Hoaxian? Bapireng bagaimana saya linaik? Karena kita sekali memilih, dan pilihan kita itu adalah pilihan yang seterusnya. Tapi saya harus katakan, salah satu ciri orang percaya ketika membangun hubungan sosial, dia tidak boleh menuntut kepada siapapun, dia tidak boleh menuntut kepada pasangannya apapun. Tetapi sebagai pertanggung jawaban imannya, dia hanya bisa mendesain dirinya, menjadi manusia yang memiliki spiritualitas yang kuat. Sehingga kata-katanya, cara bergaulnya, hidupnya, adalah cara bergaul yang bisa menyamankan siapapun. Jangan pernah persoalkan itu. Jangan pernah lihat kekurangan orang lain. Tapi mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita, apakah saya ini sudah bisa mempertontonkan dalam kehidupan saya? Apa itu cinta? Apa itu kasih sayang? Apa itu rangkulan? Apa itu memahami? Karena biar bagaimanapun, Frans, secinta-cintanya kamu sama si Clarissa ini, dan dia juga cinta sama kamu, kamu tidak akan bisa mendesain dirinya, menjadi orang yang bisa sesuai dengan seleramu. Tidak mungkin, itu jangan usah tuntut. Jadi jangan kau bermimpi, hari ini sudah menikah. Dua bulan lagi saya lihatlah dulu, gimana dia tampil sebagai istri yang terbaik bagi saya. Kamu akan kecewa. Keluarga tabung, apa yang ini? Bagaimana? 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 Siapapun dia, apalagi ini adalah orang yang dicintai oleh buru kita, kita harus menjadi manusia yang mendesain diri kita, menjadi mertua yang terbaik bagi dia. Sebaliknya juga keluarga lumen raja juga harus seperti itu. Maka dimanapun persekutuan dibangun, sebenarnya setiap manusia itu diingatkan akan jati dirinya, diingatkan akan kualitas dirinya yang terbaik. Bayangkan surat Ephesus ini dituliskan seorang Paulus dari penjara. Apa sih sebenarnya yang bisa diharapkan dari orang yang sudah terpenjara? Tapi orang yang terpenjara, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, itulah mengajak orang di Ephesus untuk mampu menunjukkan kualitas diri yang terbaik ketika membangun persekutuan. Maka melalui natsi ini, kita diarahkan untuk menunjukkan kualitas hidup yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu dalam bahasa Junani disebut Prayos. Sebenarnya ini berhubungan dengan kalemah lembutan. Berbicara kerendahan hati, maka yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang yang sehebat Kristus itu mempertontonkan kerendahan hati. Bayangkan, dia meninggalkan kuasanya, mahkotanya, mau menjadi manusia. Dia memilih lahir di kandang domba. Apa enggak bisa dia pilih tempat yang lain? Dia bisa pilih itu. Bahkan dia memilih keluarga seorang tukang kayu. Artinya saudara melalui ini ditunjukkan bagi kita bahwa Yesus itu menunjukkan kerendahan hati dalam kualitas kerelaan untuk tidak dikenal. Sekali lagi saya katakan, orang yang rendah hati itu adalah orang yang bisa menunjukkan dirinya dalam kerelaan untuk tidak dikenal oleh siapapun. Saya tidak perlu mengejar popularitas. Saya tidak perlu mengejar sanjungan. Saya tidak perlu mengejar kata-kata yang indah. Tapi yang saya mau pilih adalah apa yang saya lakukan hari ini adalah yang sepantas yang harus saya lakukan karena saya mengimani Kristus itu. Kita harus jujur saudara. Dalam era kita yang sekarang ini, sejak manusia jatuh dalam dosa, kesombongan itu adalah sifat yang sudah melekat dalam diri manusia. Belum apa-apa kawan, sombongnya minta ampun. Mergaha maho puang. Oh, menukun ipe naik dong. Rukum. Kenapa sih gak biasa-biasa saja? Saudara bisa mencapai sampai titik ini, apapun yang saudara bisa capai. Saya katakan, itu adalah berkat Tuhan yang harus saudara bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Syukurilah itu. Kalaupun saya sekarang ini gak memiliki apa-apa, toh saya makan dari rumah saya. Lalu apa yang mau saudara sombongkan? Dalam hidup berumah tangga juga seperti itu. Hidup berumah tangga itu adalah hidup berlomba dalam rangka melakukan hidup kerendahan hati. Tidak usah biar disebut kau paru main yang paling hebat. Gak usah itu. Biar jangan usah disebutkan peras kaulah hela yang paling hebat di tambunan. Gak usah itu. Tapi tunjukkanlah, apapun bisa kau lakukan demi kebahagiaan orang lain. Yesus memilih lahir di kandang domba sebagai bukti kerendahan hatinya. Dia hanya mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa dari orang rendah, orang yang tidak diperhitungkan juga, orang bisa menunjukkan kualitas kehidupan yang terbaik. Lalu yang kedua saudara, dia juga menjadi orang yang rela membasu kaki murid-muridnya. Siapa sih orang guru yang bisa sanggup seperti itu? Dia membasu, bahkan mencium kaki itu. Yesus mau mengatakan kepada manusia sepanjang zaman, bukti kerendahan hatimu adalah komitmenmu mau menjadi seorang pelayan, mau menjadi seorang hamba. Dikatakan hamba itu adalah pembantu. Dikatakan hamba itu adalah pesuruh. Dikatakan hamba itu adalah orang yang tidak mementingkan harga dirinya. Hamba itu, pesuruh itu, dulos itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu karena dia tahu, dia pantas untuk melakukan itu. Buidu amat, sama kalau pejabu, adek, bisa suami memasak dan belanja? Janganlah. Itu kerjaan istri itu. Kan ini stigma yang terus. Apa salahnya kalau suami hadir di rumahnya, melayani di rumahnya, melakukan segala sesuatu di rumahnya? Karena dia tahu dia hadir sebagai seorang hamba. Oh, jangan dibuat itu seperti stigma. Dia under flag. Dia diatur oleh boru tambunan. Oh, jangan. Dia melakukan itu karena dia tahu, dia mengimani Kristus dalam kualitas kerendahan hati yang seperti itu. Amin, Prans? Kamu kepala rumah tangga. Tapi kepala rumah tangga yang mau melayani dan mau menjadi seorang hamba. Amin. Saya tidak tahu gaji siapa yang paling tinggi diantara kalian dua. Tapi yang mau saya katakan, sekalipun karirmu lebih baik, kamu pulang ke rumah sebagai seorang istri. Makanya pernah saya katakan dalam khutbah saya, suami hebat karena ada istri yang luar biasa di sisinya. Tapi istri hebat, hati-hati. Bisa jadi suami menderita di sampingnya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, saudara, ini harus sedih kita ubah orientasi. Kekuatan saya adalah karena saya sanggup mempertontonkan nilai-nilai seorang hidup yang mau melayani siapapun. Makanya dalam budaya matak itu luar biasa. Hula-hula, buru, dongat tubuh, itu tidak permanen. Hula-hula. Eh, tambunan sekarang kok, hula-hula. Besok bisa jadi buru. Hula-hula, tambunan, tumanurung. Barang betong. Tulang muduau. Alainak turun satu tulang. Kan itu. Yang mau diikatkan bagi seluruh orang Batak adalah bahwa potensi, bahwa sikap, bahwa keputusan untuk melayani itu adalah keputusan yang harus kita ambil dalam segala keadaan. Ya, undang aduk, pahibat-ibat, tunda. Satu Petrus lima ayah namam. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sudah. Seorang istri akan semakin ditinggikan karena kualitas kerendahan hatinya. Seorang suami yang mau melayani dan mau menjadi seorang hamba akan ditinggikan nanti pada saatnya. Lalu, masmur. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Gampang sebenarnya. Mau mewarisi yang baik, mau mewarisi nilai-nilai hidup yang terbaik, mau mewarisi masa depan yang terbaik, rendahkan hatimu sekarang. Lihat, orang yang rendah hati yang mau belajar. Kalau sudah merasa hebat, dia enggak butuh pelajaran. Orang yang rendah hati yang butuh pembaharuan. Orang yang rendah hati yang selalu menginginkan kehidupan yang terbaik, lalu dia belajar dari setiap hal yang dia alami. Maka, saudara, hidup ini adalah tempat pembelajaran yang terindah untuk menunjukkan kualitas diri kita yang terbaik. Sehingga siapapun orangnya, kalau dia sudah bisa dalam sisi kerendahan hati itu, dia akan survive bergaul dengan siapapun. Tidak mungkin ada pertengkaran kalau semua orang sudah saling merendahkan hatinya. Lalu yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut itu, ini sengaja saya ambil dari bahasa aslinya, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang biasa bagi kita, tapi tidak mengakar bagaimana kita memahami. Lemah lembut itu adalah praus junani. Kata praus itu sebenarnya disebutkan untuk menyebut seperti ini. Ini ada binatang liar. Hewan yang buas. Lalu datanglah pawangnya. Dia jinakkan ini hewan buas ini. Dia latih, dia ajari. Sehingga pada saatnya nanti hewan buas ini menjadi jinak. Jadi lemah lembut itu adalah kualitas diri, sikap hidup yang begitu luar biasa, karena kemampuannya sebuas apapun orang yang ada di sampingnya, karena sikap lemah lembutnya bisa jinak. Gimana? Prans ini buas enggak? Dia sebuas apapun dia, karena kamu ada yang lemah lembut, yang memiliki praus itu, kamu bisa menjinakkan. Dengan sikapmu, dengan perbuatanmu, dengan hidupmu. Sedangkan binatang buas itu bisa dijinakkan. Dengan kualitas dari seorang pawangnya itu. Kenapa saya sebagai orang yang dipilih Tuhan, enggak bisa menjinakkan orang? Tapi saya yakin kalau dia manusia yang waras, dia masih tahu apa itu nilai-nilai kebaikan. saya mau lakukan sekarang, karena jadi peran seorang lembut terus siklarisah, wah, saya sudah ingin tahu, saya ingin tahu apa itu. Apa yang saya ingin tahu? berani suaramu meninggi apalagi lahir di Jakarta suaranya apalagi lahir di Jakarta ini adalah kualitas diri yang terbaik itu makanya tapi jangan lupa lemah lembut itu bukan berarti tidak pernah marah gimana ya terjujur terjujur makanya lemah lembut itu silahkan marah tapi marah pada waktunya lemah lembut itu silahkan kalau gak perlu marah ngapain marah cuma karena terlambat sedikit aja dia pulang nanti kalau marah kan gak benar itu kan bisa sudah terlambat sedikit kenapa sih saya terlambat sedikit ini soal sikap lo apa salahnya tulis di WA aku sudah masak pak ini saya tahu kau pasti senang aku tunggu ya jadi ini kualitas disini makanya bagi saya kalau ada orang berantem terus pasti dua-duanya gak beres kalau satu bisa menjaga kualitas hatinya dengan baik kenapa enggak maaf kalau saya ambil contoh negatif ya pernah lihat anjing besar dan anjing kecil berantem anjing yang dewasa dan yang kecil yang lebih kasar yang mana yang kecil atau yang besar yang kecil langsung main gigit tapi lihat kematangan anjing besar itu gini dia gini paling gitu dia santun dia menunjukkan kualitas diri yang terbaik juga hari harap selesai tapi lihat dia gak mau anjing besar itu gak mau ini kematangannya dia tunjukkan udah pras sekalipun si kalau risa ini nanti marah-marah jawa unak somoni khasian edang ingototik kemarhal di tita menimu somoni edang ingatkan orang di hal-hal yang indah masa lalu itu menyadarkan dia dalam tensi hidupnya yang gak stabil sekarang edang ingotopuang ino khasian para seorang ibu ruta siakkan ini hidup oleh karena itu bagaimana saya menunjukkan kualitas diri yang seperti itu dia udah resep coba dimanapun saya hadir kepada siapapun saya dipasangkan kalau kualitas seperti itu saya ada dalam hati saya bagaimana kita menunjukkan itu lalu yang berikut sabar dalam bahasa junani sabar ini terjemahkan dalam dua kata yang pertama makrotumia yang berarti lama lambat untuk marah atau tahan menderita jadi makrotumia itu adalah kemampuan untuk menangani orang-orang yang sulit dikendalikan jadi kalaupun kesal dia bisa menahan gak langsung marah gak langsung reaktif gak langsung cemberut coba ibu-ibu yang ada disini siapa yang gak bisa mengendalikan dirinya dia memang kesal tapi wajahnya langsung kelihatan wajah marah bih gak sih buli sok kuruan hanya baru melihat wajah ini enggak kalau orang yang makrotumia itu gak kelihatan dari wajahnya dari sikapnya dari kata-katanya gak langsung kelihatan dia marah padahal udah kecewa bayangkan kalau seorang ibu seperti itu tidak bisa datang dia masih lembut dia masih dia menunjukkan kualitas dia menunjukkan kualitasnya ini yang harus kita jaga ini yang harus kita jaga artinya sodara kepada siapapun sesulit apapun orang-orang pasangan yang ada di samping kita dengan nilai kesabaran kita yang tinggi yang tidak cepat marah yang tidak cepat emosi kita akan tetap menjadi pasangan yang kuat ini yang harus kita jaga karena yang membuat kesal membuat emosi membuat kecewa itu apalagi dalam hidup kita sekarang ini banyak kalian berdua sama-sama kerja di dalam jalan juga sudah macet apalagi tekanan dari kantor tekanan dari sana tapi ingat ketika suami dan istri pulang ke rumah rumahmu adalah rumah dimana masing-masing pasangan bisa mengendalikan hidupnya dia memiliki kesabaran yang kuat itu sebabnya sabar itu juga adalah menanggung perlawanan dan luka dari orang lain sudah pernah kecewa sudah seringkali itulah tapi lihat ini hebatnya seringkali kecewa tapi sampai menikah ada orang yang disana dua kali kecewa langsung putus ini hebat loh seringkali kecewa tapi sampai disini karena apa ini Clarissa ini mempertortong sikap kematangan karena kalau kekecewannya ada ditunjukkan dibuat si Prans ini yang dia kelola ininya makanya cinta itu tidak boleh dipatahkan oleh apapun sekali cinta tetap cinta untuk selama-lamanya lihat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita untuk keselamatan kita persoalannya kita mengecewakan Tuhan iya tapi persoal tapi Tuhan masih tetap mencintai tetap dia tidak melihat kekurangan itu dia tidak melihat kelemahan itu tapi kualitas cinta itu adalah kualitas cinta yang meluap terus inilah yang membuat jadi makanya jangan so hebat kau dia mau memutuskan menikah sekarang bukan karena kehebatanmu karena dia adalah seorang perempuan yang hebat bisa memanesemen kekecewannya tanya nanti emang lu Barraja terus masuk kalau ini bisa diajar terus makanya bagi saya keluarga itu menjadi keluarga yang hebat rumah tangga akan semakin hebat karena ada istri yang hebat di situ makanya bagi orang Batak pardijabu perempuan itu adalah pemilik rumah seorang wanita itu kalau dia pendoa seorang penyabar rumah tangga akan selamat sudah makanya kalau ada orang perlawanan sakit hati gak langsung ditunjukkan apalagi gak langsung masuk ke WA memang dia tidak seperti kami belum menikah semua langsung baca tahanlah jadi kalau ingat ya berdua kalau sudah kekecewaan itu datang kamu sudah diprovokasi untuk melawat terlopik mata gak mau perans kuatkan saya Tuhan menghadapi perempuan yang satu ini dan itu dia selesai gak usah lah ceritakan sama apa mak ternyata kelari saya itu begini loh gak usah hati yang kedua yang kedua hupomone kualitas yang tidak gampang menyerah terhadap keadaan jadi tadi menghadapi orang jadi orang yang sabar itu juga menghadapi keadaan kita tidak tahu keadaan sulit di depan tapi biasanya orang yang hupomone yang memiliki kesabaran sepahit apapun keadaan dia tidak mau mundur Tuhan saya tahu ini adalah masa sulit khutbah yang hari minggu kemarin saya berseru kepada Tuhan Tuhan pasti menjawab maka seruanmu kepada Tuhan itulah yang menguatkanmu sehingga keadaan apapun yang datang ke depan yang tidak pernah kau duga sebelumnya kamu tidak pernah mundur ingat sekali rumah tangga dibentuk sama seperti pesawat sekali dia take off dia akan terus gak mau mundur cari nanti bandara yang lain maka bandaramu yang terakhir adalah kematian sekarang ini take off landingnya nanti hanya di kematian oleh karena itu keadaan apapun tidak boleh membuat kalian berdua mengatakan kata mundur sudah sekarang masih bisa kesempatan saling mengoreksi ini kita teruskan apa atau tidak lihatlah lihat dilanjutkan lanjut masih ada kesempatan belum diberkati dari badan nona deh lu bagus ini harus baik jangan karena indahnya ini sekarang hanya kita berpikir soal pesta lalu kita mau teruskan ini harus kembali kepada kualitas diri saya yang yang memiliki kesabaran desakan tekanan apapun persoalan apapun yang datang saya harus yakinkan bahwa perjalanan hidup saya ini adalah perjalanan hidup yang terus berjalan dalam hal apapun memang kita harus jujur bahwa ini adalah kesabaran seperti ini sangat sulit untuk kita jalankan jol madope ini masih manusia masih bisa terluka benar karena kita masih manusia firman ini diingatkan untuk menyadarkan kemanusiaan kita bahwa kita berbeda dari manusia yang lain jadi jangan gampang kita mengatakan buruk jol madope justru di tengah-tengah kemanusiaan kita ini kita sekarang disadarkan kamu harus berbeda dari menantu yang lain kamu harus berbeda dari helai yang lain kamu harus berbeda dari anak yang lain karena kualitas yang seperti itu lihat kalau saya katakan ini sebenarnya hidup kita sekarang ini juga adalah buah dari kesabaran Tuhan sekali lagi saya bilang hidup kita hari ini adalah buah dari kesabaran Tuhan kisah rasul 13 ayat 18 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun kalimat yang sama juga mungkin akan disayang udah umur berapa sekarang 30 Frans 30 tahun ini Tuhan itu cukup sabar bagi kehidupan kalau dia marah ketika kau berdosa upah dosa adalah mahut kalau dia marah gak ada hidup sekarang artinya saudara ini adalah buah kesabaran Tuhan Tuhan itu gak gampang marah Tuhan itu gak gampang kecewa dan kemarahan Tuhan itu bukan kemarahan yang langsung menghakimi tapi dia penuh kesabaran melihat tingkat dan pola kita yang mengecewakan dia bukankah seharusnya kita sudah memiliki kualitas hidup yang seperti itu kalau Tuhan begitu sabar kenapa kita gak memiliki kesabaran bukan apa yang ada dalam hatimu harus itu yang terjadi tapi saya harus katakan yang terjadi mulai hari ini sampai masa yang akan datang adalah apa yang Tuhan mau amin saling berdoa kalian berdua dengan kehadiran masing-masing saudara berdua itu akan saling menghebatkan dalam segala hal Clarissa nanti akan menyanyikan nyanyian kemenangan kepada Tuhan terima kasih Tuhan atas laki-laki yang luar biasa ini begitu dia ada di samping saya saya menjadi seorang wanita yang luar biasa dan Frans juga akan bisa mengumandangkan itu biarlah itu seruanmu kepada Tuhan maka dalam tiga kualitas seperti itulah orang bisa menunjukkan kualitas hidup yang saling membantu sudah orang yang rendah hati orang yang lemah lembut orang yang sabar dia adalah orang yang mampu menunjukkan kualitas hidup menjadi berkat kepada siapapun Tuhan memberkati kita semuanya Tuhan memberkati Frans dan Clarissa dalam membentuk rumah tangga yang baru ini kita berdoa Tuhan Allah dalam Yesus terima kasih atas firman yang menguatkan kami hari ini bahwa kami harus mendesain diri kami memiliki kualitas dan jati diri yang terbaik sebagai manusia yang memiliki kualitas hati kerendahan hati kesabaran kelemah lembutan inilah yang harus menjadi buah dari kehidupan kami sehingga siapapun pasangan kami akan merasakan nikmat sorgawi karena kehadiran kami demikian juga Frans dan Clarissa disini mereka akan saling menghebatkan karena kualitas diri mereka yang baik dan luar biasa di dalam Tuhan sehingga rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang terberkati dan mereka juga akan menjadi berkat kepada keluarga luman raja dan keluarga tambunan berkati kami semua berkati keluarga kami hanya dalam Yesus Kristus amin berkati Terima kasih.